luar biasa sahabat tani tanaman kakau ini berbuah lebat sahabatnya padahal ini bulan Agustus sahabatnya padahal ini mesin kemarau biasanya tanaman kakau itu lebatnya bulan 6 sahabat ya tapi ini bulan 8 sudah lebat sahabat ini persiapan bulan 12 sahabatnya ada juga sih yang udah matang juga salah satu sahabatnya nah sahabat tani mungkin teman-teman pengen tahu rahasia seperti apa tanaman kakau ini di belakang rumah lebat seperti ini nah sahabat tani tanaman ini korban percobaan admin yaitu menggunakan pupuk mikorija ala KNF sahabat ya dan Alhamdulillah musim kemarau juga disini di belakang rumah ini tetap subur tetap segar dan berbuah lebat Oke sahabat tani enggak usah berlama-lama admin akan bagikan ke teman-teman semua cara isolasi mikorija dan cara aplikasinya pada tanaman kakau ini sahabat ya oke sahabat tani untuk yang pertama admin empat hari lalu isolasi mikorija dari akar bayam sahabat ya nah sahabat tani pada video kali ini admin akan tunjukkan ke teman-teman semua hasil isolasi kita empat hari yang lalu sahabat ya nah sahabat tani seperti ini perkembangan terkininya pupuk mikorija dari akar bayam sahabat ya dan hari ini admin akan membuat kembali pupuk mikorija dan untuk yang sudah terjadi ini kita akan aplikasikan pada tanaman kakau ini sahabat ya untuk cara isolasi mikorija dari alam ya ini sebetulnya bisa dari hutan bisa dari perakaran bambu ataupun bisa dari akar bayam seperti ini untuk membuktikannya kita akan bongkar akar bayam ini sahabat ya Nah bisa teman-teman saksikan akar bayam ini ada warna putih seperti ini seperti kapas ini ciri-ciri mikorija sahabat ya Nah sahabat tani ini tanah dan akar bayam ini admin akan bawa ini kita akan isolasi dibuat pupuk pelebat buah sekaligus penyubur tanaman di musim kemarau sahabat ya Nah sahabat tani pada proses pembuatannya kita butuhkan nasi sahabat ya usahakan nasi baru dan tidak panas ya di kipas-kipas dulu supaya dingin kemudian kita juga butuhkan gula merah sahabat ya sebagai energi mikroba sahabat ya dan pada aplikasinya ini bisa kita tambahkan dengan bahan organik bisa sarang rayap buah-buahan ataupun dedaunan yang sudah kita jadikan kompos sahabat ya dan yang baru pun bisa kalau seperti buah pisang atau buah pepaya pada tanaman keras seperti ini boleh langsung aplikasi sahabat ya Nah sahabat tani admin akan contohkan ini akar bayam yang sudah kita ambil dari media tanam admin ya media tanam cabe ini kita akan aplikasikan kita akan buat mikorija ya bukan membuat sih kita akan isolasi atau memelihara mikorija pada plastik sahabat ya Nah sahabat tani ini cara simpel sahabat ya walaupun sumbernya kita adopsi dari ilmu KNF atau Korea Natural Farming nah sahabat tani admin akan bermudah Hai dengan cara admin sendiri sahabat ya Nah sahabat tani untuk yang pertama kita siapkan plastik sahabat ya nah sahabat tani akar bayam ini berikut tanahnya kita masukkan ke dalam plastik sahabat ya Nah setelah kita masukkan ke dalam plastik transparan seperti ini kita simpan nasi dan akar bayam berikut tanahnya ini di dalam lemari yang tidak terkena sinar matahari langsung ini kita isolasi selama empat hari nanti setelah empat hari kita panen imo-1 mikorija sahabat ya ciri-cirinya berwarna putih seperti kapas sahabat nah sahabat tani ini kita hanya sebatas imo-1 saja kita tidak membuat imo-2 supaya teman-teman mudah praktiknya dan langsung aplikasikan sekarang juga karena ini musim kemarau perlu kita berikan mikorija pada tanaman apapun di musim kemarau karena mikorija membantu tanaman mencari air dan juga membantu tanaman mencari nutrisi nah sahabat tani ini admin akan praktekkan untuk yang pertama kita gali dulu di sekitar tanaman kita ya sekitar tiga jengkal dari pangkal batang sahabat ya nah sahabat tani ini tanah ini kita gali sahabat ya kita gali untuk tempat mikorija di sini sahabat ya nah sahabat tani untuk yang pertama kita gali dulu ini tanah sekitar tiga jengkal dari tanaman ya tanaman apa saja tanaman keras ataupun tanaman yang lainnya sahabat ya kalau tanaman cabe tidak usah jauh-jauh sahabat ya kita lihat dari ujung daun di bagian yang paling jauh dari batang sahabat ya disitulah kita membuat lubangnya nah karena ini kakau kita akan lubangi sekitar tiga jengkal dari pangkal batang sahabat ya nah sahabat tani setelah kita buat lubang seperti ini ini tidak hanya satu ya empat juga boleh teman-teman lubangi tanah di sekitar tanaman yang teman-teman tanam nah sahabat tani untuk kali ini admin akan kita akan contohkan satu saja satu lubang saja supaya videonya tidak terlalu panjang sahabat ya nah sahabat tani admin akan tambahkan pada aplikasi kali ini kita akan tambahkan dengan gula dan buah pepaya ini buah-buahan seperti ini ini tidak harus buah pepaya bisa menggunakan buah-buahan lain misalkan dengan buah pisang baik baru ataupun lama kalau tanaman keras bisa langsung aplikasi sahabat ya nah sahabat tani untuk yang selanjutnya admin akan ambil ini mikorija yang sudah kita isolasi umur 4 hari nah ciri-cirinya seperti ini ada seperti kapas berwarna putih seperti ini inilah mikorija yang murni sahabat ya tidak ada warna lain selain warna putih nah ini juga disebut sebagai imo 1 sahabat ya nah sahabat tani imo 1 ini kita tambahkan dengan gula merah sahabat ya gula merah sedikit dan juga bisa kita tambahkan dengan buah-buahan atau kulit buah-buahan ya baik kulit durian kulit pisang ataupun kulit buah yang lainnya kalau untuk fase generatif nah sahabat tani setelah kita campurkan ketiganya ini admin masukkan ke dalam lubang ya lubang yang sudah kita buat tadi kita masukkan mikorija buah pepaya dan juga gula merah sedikit nah sahabat tani setelah kita masukkan kita tinggal timbun dengan tanah ini bisa diaplikasikan pada tanaman apa saja dan sangat cocok di musim kemarau oke sahabat tani semoga kita tetap kuat ya tetap tabah dalam menghadapi musim kemarau pada tahun ini semoga tanaman kita tetap subur hijau royo-royo berbuah lebat walaupun di musim kemarau terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati